Halo sobat tapi bagus kali ini kami akan membahas cara untuk mengatur kunci layar otomatis ini berbeda dengan screen timeout kalau screen timeout itu layarnya cuma mati saja tapi tidak mengunci layar kita langsung saja buka pengaturan usah pilih status ke bawah untuk menuju pengaturan cepat setelah itu tekan ketuk pada ikon pengaturan lalu tekan ketuk pada kunci layar pilih pengaturan kunci layar jika anda diminta masukkan pin password atau pola silahkan masukkan pin password atau pola anda setelah itu ketuk pada kunci secara otomatis disini ada beberapa pilihan misalnya segera 5 detik 15 detik sampai 30 menit jika kita memilih segera itu begitu layarnya mati akan mengunci tapi jika kita pilih kita pilih 15 detik atau 10 detik atau satu menit meskipun layarnya mati atau kepada video sebelumnya kita mulai membahas tentang screen timeout itu jika screen timeoutnya 15 detik terus kita pilih kita pilih 1 menit itu tetap terbuka kuncinya tapi layarnya mati kalau dipilih segera begitu layarnya mati itu langsung mengunci standarnya 5 detik ini cuma berlaku tidak berlaku pada smart lock kalau smart lock tetap bisa membuka oke terima kasih sudah menyaksikan video kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jangan lupa like subscribe dan komennya terima kasih selamat menikmati